Bocah SD diduga dibunuh karena nakal, bahkan kedua orang tuanya menyimpan mayat bocah perempuan bernama Aisyah itu di kamar rumahnya. Saat ditemukan bocah SD itu tinggal tulang belulang di kamar rumahnya di desa Congkrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada minggu 16 Mei 2021. Anak itu diduga sudah meninggal dunia dan mayatnya disimpan oleh orang tuanya sejak 4 bulan lalu. Beredar kabar jika bocah SD yang bernama Aisyah dibunuh karena nakal dan kerabatnya tidak ada yang tahu. Dari laman Facebook Eris Rizwandi, Aisyah dibunuh karena nakal. Kronologi meninggalnya Aisyah berawal saat Budi dan kakek korban mendatangi rumah Aisyah karena sudah hampir 4 bulan Aisyah tidak datang ke rumah sang kakek. Kakek dan Budenya kaget lalu menanyakan ada apa, sang ibu menjelaskan Aisyah sedang dirawat 4 bulan lalu di Rukiah karena nakal. Dari informasi yang beredar, pelaku Rukiah adalah tetangga korban dengan keterangan jika Aisyah kerasukan Gendruwo. Aisyah dirukiah dengan cara ditenggelamkan di dalam bak hingga meninggal dunia. Setelah Aisyah meninggal, kedua orang ini meminta orang tua Aisyah meletakkan Aisyah di tempat tidur karena suatu hari Aisyah akan bangun kembali. Kapolres Temanggung AKBP Beni Setio Wadi menuturkan, kasus ini terungkap setelah petugas Polsek Bajan menerima laporan warga bahwa ada mayat anak perempuan di rumah tersebut sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beni belum dapat merincikan penyebab meninggalnya bocah perempuan tersebut. Tim kedokteran kepolisian Polda Jawa Tengah sedang melaksanakan otopsi terhadap mayat bocah itu. Denny juga mengatakan bahwa hasil pemeriksaan awal bocah itu sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Saat ditemukan, mayat korban dalam kondisi kering tinggal kulit dan tulang saja. Mayat juga tidak dikubur layaknya mayat manusia pada umumnya. Sampai saat ini pihaknya telah mengamankan 4 orang untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini. Mereka adalah orang tua korban dan 2 orang tetangganya. Terima kasih telah menonton!